Selamat siang rekan-rekan tani semuanya ketemu lagi dengan saya di Mangaso Ulyan Tani Channel Di dalam video kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya untuk mengatasi dari kutu prisai atau kutu sisi Dan untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan subscribe nya Dan jangan lupa tekan loncengnya untuk mendapat notifikasi dari video saya berikutnya Ayo rekan-rekan tani semua kita simak video berikut ini Ini adalah jeruk saya di mana jeruk saya ini terkena dari serangan kutu prisai atau kutu sisi Kutu prisai atau kutu sisi ini biasanya menyerang dari tanaman jeruk kita di tempat-tempat yang terlindung Seperti di bawah daun jeruk, di ranting jeruk ataupun di buah jeruk Kutu sisi ini sangat cepat perkembangannya Satu bedina dalam 15 hari sampai 20 hari bisa menghasilkan 80 telur dan menetas menjadi kutu sisi kecil Jadi kalau tidak cepat ditangani kutu sisi ini akan cepat menyebar ke seluruh dari tanaman jeruk kita Dan menghisap dari nutrisi dari tanaman jeruk kita Sehingga tanaman jeruk kita pertumbuhannya akan menjadi lembat dan mengalami sakit Terus kutu sisi ini yang menyerap dari nutrisi dari tanaman jeruk ini Kalau dibiarkan berkembang terlalu banyak Itu menyebabkan nantinya bisa daun-daun jeruk kita berguguran dan ranting-rantingnya bisa kering Jadi kutu sisi ini harus kita segera atasi Sebenarnya kutu sisi ini ada musuh alaminya Yaitu seperti jamur merah Ataupun sejenis tawon kecil yang nama Lakinnya mungkin apis lapidosapes kurang lengkapnya Tapi karena pengaruh dari semprotan kimia yang kita lakukan Musuh-musuh alami dari kutu sisi atau kutu prisai ini juga ikut mati Jadi caranya untuk mengatasi terpaksa Kita harus melakukan semprotan kimia untuk mengatasi dari kutu sisi ini Ini tanaman jeruk kita yang terserang dari kutu sisi Dia sampai menguning daun-daunnya semua Karena ini dalam serangan yang berat Kelihatannya kuning dari pohon jeruk kita Kutu sisi ini telah menyerap dari nutrisi dari tanaman jeruk kita Sehingga tanaman jeruk kita menjadi kuning Jadi kita akan mengatasinya dengan melakukan penyemprotan secara kimiawi Untuk mengatasi kutu sisi Kita telah memakai beberapa insektisida untuk mengatasinya Namun kutu sisi tersebut tidak semuanya mati Hanya mati sedikit-sedikit Jadi setelah tiga kali percobaan kita melakukan penyemprotan Tidak semua mati Kita merubah dari insektisidanya Dengan insektisida lain Dan kita lakukan penyemprotan yang keempat kalinya Untuk mengatasi dari kutu sisi itu Dan setelah melakukan penyemprotan yang keempat kalinya Akhirnya kutu sisi itu bisa mati Walaupun tidak semua mati Hanya sekitar 80% Tapi kutu sisi itu bisa kita atasi Dan kita memakai dari insektisida Metaplus yang bahan aktifnya metomil 40% Dan juga kita memakai dari tamakron Yang bahan aktifnya propenopos 500 GL Yang kita tambahkan dengan limas wil Untuk mengatasi dari kutu sisi tersebut Dan kita mencampur dari metaplus itu Sebanyak 100 gram Juga tamakron itu Kita berikan 250 mili gram Yang kita campur dengan air sebanyak 250 liter Terus kita tambahkan limas wil Sebanyak 50 ml ke dalam larutan Yang kita campur sebanyak 250 liter Dan setelah kita lakukan penyemprotan keempat kali Namun tidak semua mati Hanya 80% Kita melakukan penyemprotan kelima kalinya lagi Dimana dalam penyemprotan ini Untuk mengatasi kutu sisi itu Kita harus menyemprot dari bawah Karena kutu sisi itu Biasanya menempel di bawah daun jeruk Atau di ranting-rantingnya Jadi kita harus menyemprot dari Daun-daun jeruk yang berada di bawahnya itu Dan juga dahan dan cabangnya Dan juga rantingnya Dan juga buah-buah jeruk Untuk mengatasi dari kutu sisi itu Dan dalam penyemprotan kelima kali ini Setelah kita lakukan dengan penyemprotan Insektisida damakron dan Metaplus Sekarang kita lakukan juga dengan penyemprotan tersebut Tapi kita mengubah dari lemnya Yang kita beri lem yang khusus untuk menemus Dari lapisan kutu sisi tersebut Dan seperti biasa kita pakai damakron Yang bahan aktifnya propenapos 500 GL Dan juga kita pakai lanit Yang bahan aktifnya metomil Ini beda merek dengan yang tadi Tapi kita pakai bahan aktifnya Sama metomil 50% Tapi yang kita ubah adalah lemnya Ini yang kita pakai Lem Xer Meraknya dan dari borer Yang khusus untuk disamping Meratakan juga khusus menemus Dari lapisan dari kutu sisi Atau kutu berisai itu Dan kita berikan lanit ini Sebanyak 100 gram Terus kita campur dengan Tamakron nya Kita beri 250 ml Yang kita campur dengan air Sebanyak 250 liter Dan kita menambahkan dari Lem Borer Atau yang merek Xer ini Sebanyak 25 ml saja Kedalam larutan 250 liter air ini Lem ini sangat ampuh Untuk mengatasi dari kutu sisi tersebut Karena dia bisa menemus Dari lapisan kutu sisi itu Sehingga insektisida yang kita pakai Bisa menemus lapisannya tersebut Setelah sebulan yang lalu Kita lakukan penyemprotan Dimana kita lakukan penyemprotan Dengan Damakron dan Lanit ini Yang kita beri jarak waktu Dengan penyemprotan 15 hari Sekarang kutu sisi ini Sudah mati semua Tidak ada kutu sisi yang masih hidup Sekarang seperti yang kita lihat Kita kikis dengan gunting Kutu sisi ini sudah mengering Dia sudah mati Dan kalau masih hidup Kutu sisi ini akan Berakhir kalau kita pencet Tapi ini karena sudah mati Dia sudah kering Tidak ada lagi kutu sisi yang berada Di tanaman jeruk kita Dan tanaman jeruk kita yang tadinya Sudah menguning sekarang Sudah kelihatan hijau Walaupun kutu sisi itu masih menempel Di bawah daun jeruk kita Tapi karena sudah mati Walaupun ditempel dari kutu sisi ini Kutu sisi ini tidak bisa menghisap Dari nutrisi yang ada di pohon jeruk kita Dan setelah kita lakukan penyemprotan Penyemprotan selama ini Di buah-buahnya juga Kutu-kutu sisi ini sudah mati Kita kikis dengan kuku saja Dia sudah lepas Dan sudah kering Tidak ada yang masih hidup Karena kita telah melakukan Dari penyemprotan Sebanyak dua kali Dengan tamakron dan lanet ini Dimana kita tambahkan yang terakhir Dengan lemnya Lembornya Yang khusus untuk Menemus dari lapisan Dari kutu sisi tersebut Jadi sekarang Walaupun di buahnya Di rantingnya Ataupun di daunnya Semua kutu sisi ini sudah mati Dan inilah jeruk kita sekarang Setelah satu bulan yang lalu Terakhir kita menyemprot Dengan larutan tersebut Sekarang jeruk kita sudah mulai Ijo kembali Dan ini adalah jeruk saya Yang jenisnya Keprok Gintamani Yang tingginya mungkin Hampir 5 meter Dan diameter kelilingnya Lebih dari 4 meter Karena jeruk ini Jarak tanamnya Lebih dari 4 meter Dan sekarang sudah hampir Saling berdempedan Jadi inilah sekarang Gambaran dari jeruk saya Sudah kelihatan hijau Dan tumbuh tunas-tunas baru Dan kutu sisi ini sudah mati Sekarang sudah mulai Berkembang lagi Dari tanaman jeruk saya Untuk tumbuh tunas baru Dan tumbuh bunga-bunga yang baru Ini setelah kita melakukan Pengaplikasian dari penyemprotan Untuk mengatasi Dari kutu sisi tersebut Akhirnya Sekarang jeruk kita ini Bisa subur Dan bisa hijau kembali Dan tidak ada lagi Serangan dari kutu sisi Atau kutu perisai Demikianlah reka-rekaan tani Proses dari penyemprotan Untuk mengatasi dari Kutu perisai atau kutu sisi Terima kasih telah menonton video ini Dan untuk teman-teman yang belum subscribe Silahkan tekan subscribe Dan jangan lupa tekan loncengnya Untuk mendapat notifikasi Dari video saya berikutnya Dan untuk teman-teman yang ingin berkomentar Silahkan tulis di kolom komentar Pasti akan saya jawab Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya